Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran Xiaoyan melawan Yuan Bai yang pada saat ini semakin sengit Kekuatan dari Yuan Bai pada saat ini benar-benar meningkat setelah ia mengkonsumsi sebuah pil Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan benar-benar bingung apa yang pada saat ini harus Xiaoyan lakukan Xiaoyan telah berusaha sekuat mungkin bersama dengan Xia Zenghui untuk menyerang kekuatan spiritual Yuan Bai Sementara itu di sisi lain Yuan Bai yang melihat Xiaoyan sedikit panik pada saat ini segerikan tertawa Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tahu Xiaoyan pada saat ini sepertinya benar-benar takut Ia juga ingin memberitahu Xiaoyan bahwa setelah ia mengkonsumsi pil darah iblis miliknya Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bersaing dengannya Meskipun Xiaoyan ingin menggunakan kekuatan spiritualnya tetapi ia tidak akan memberi Xiaoyan kesempatan Begitu selesai berbicara sosok Yuan Bai pun seketika berubah menjadi kilat berwarna darah Kecepatannya pada saat ini beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya dan sosoknya langsung muncul di hadapan Xiaoyan Ia segera mengangkat tangannya dengan ganas dan pedang panjang berdarah segera ditusukan ke arah Xiaoyan Pedang ini dengan kecepatan tercepatnya benar-benar menembus tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan seketika terlempar mundur Seoteguk besar darah pada saat ini keluar dari mulut Xiaoyan Dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa kecepatan Yuan Bai akan meningkat sedemikian rupa Xiaoyan pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini ada lubang berdarah yang terbuka di perut Xiaoyan Tetapi pada saat yang bersamaan sumber energi yang datang dari sekeliling seketika menyembuhkan luka Xiaoyan Lubang di perut Xiaoyan dengan cepat tertutup dan diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat Hal ini seketika membuat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terjekut Selain dari sumber energi mereka yang diserap oleh Xiaoyan Mereka pada saat ini merasakan bahwa kekuatan hidup mereka juga pada saat ini ikut diserap Semua orang pada akhirnya pada saat ini menjadi semakin panik karena jika hal ini terus berlanjut Jika Xiaoyan terus-menerus terluka maka kekuatan kehidupan mereka juga akan diambil Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yuan Bai juga benar-benar terkejut melihat pemulihan yang dimiliki oleh Xiaoyan Selama pertempuran dengan Xiaoyan di kota Chuan Yun sebelumnya Yuan Bai juga telah terkena titik api abadi Oleh karena itu ia juga secara alami bisa merasakan bahwa energi kehidupannya pada saat ini ikut diserap Xiaoyan Hal ini membuat wajah Yuan Bai menjadi semakin muram Ia menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan dengan niat membunuh yang pada saat ini menjadi-jadi Ia tidak tahu metode aneh apa yang pada saat sebelumnya digunakan oleh Xiaoyan Namun hal ini benar-benar sudah cukup bagi Yuan Bai untuk mengakhiri pertempuran dengan Xiaoyan Yuan Bai pada akhirnya menengadah ke langit dan meraung dengan keras Sesaat kemudian tubuhnya kembali bergetar dan sosoknya kembali melesat menjadi kabut berdarah Tekanan yang kuat seketika menyapu Xiaoyan dan perasaan krisis ini membuat mata Xiaoyan tiba-tiba membeku Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan diri lagi karena Xiaoyan tidak mengambil tindakan yang lebih kuat Xiaoyan khawatir Yuan Bai benar-benar akan menghabisi Xiaoyan Xiaoyan pun menggunakan mata kiri yakni mata dewa yang bisa melihat semua gerakan lawan Xiaoyan pada saat ini memang bisa melihat Yuan Bai yang seketika melesat Namun saking cepatnya gerakan tersebut pada saat ini Xiaoyan masih tidak bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Yuan Bai dengan jelas Kecepatan ini benar-benar tidak bisa dihindari dan Xiaoyan berfikir bahwa satu-satunya cara adalah membiarkannya berhenti Pikiran Xiaoyan pun bergerak dengan cepat dan pada saat ini ada sinar cahaya putih diantara alih Xiaoyan Salah satu dari sinar yang baru saja muncul pada saat ini segera menyerbu jiwa Xiaoyan dan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap Ini adalah tiga aura atau nafas dari bayan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh leluhur generasi kedua Hal ini akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari bayan tanpa Xiaoyan harus terjatuh ke dunia bayan Xiaoyan memang tidak mengetahui efek apakah yang akan dihadapi oleh Xiaoyan dari aura atau nafas bayan ini Namun Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan penuh dari bayan ini bukanlah sesuatu yang akan bisa dihentikan oleh seorang dogad Pada akhirnya tubuh Xiaoyan seketika tiba-tiba bergetar dan ledakan seketika terjadi Energi dengan api putih pada saat ini segera berkumpul di sekeliling Xiaoyan Seluruh ruang yang redup pada saat ini segera dipenuhi dengan cahaya putih dan tampak seperti siang hari Hampir pada saat yang bersamaan semua orang juga pada saat ini benar-benar telah kehilangan kesadaran mereka Yuan bayi yang bergegas ke arah Xiaoyan juga pada saat ini tidak terkecuali dan sosoknya benar-benar hanya bisa terdiam Yuan bayi hanya merasakan suara menderu yang langsung melesat ke kelapa dan jiwanya Namun sesaat kemudian Yuan bayi pada saat ini terbangun setelah dibangunkan oleh Xiaoyan Begitu membuka mata sosoknya pada saat ini bisa merasakan matanya sakit dan jiwanya terasa perih Ia juga menyadari bahwa perlindungan jiwanya pada saat ini telah dirusak oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya berpikir mungkinkah ia pada saat ini telah terjatuh ke dalam dunia ilusi Sosoknya pada saat ini merasakan bahwa dunia di sekitarnya benar-benar terlihat putih Sosoknya pada akhirnya tertawa dan meledek ke arah Xiaoyan Yuan bayi berkata meskipun kekuatan spiritual Xiaoyan memang kuat Namun jika itu hanya ilusi belaka maka Xiaoyan tidak akan bisa mengendalikannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan yang berada di ujung pada saat ini hanya berdiri dengan tenang dan tidak buru-buru mengambil tindakan Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar sangat penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Yuan bayi Ia juga pada saat ini ingin melihat metode apakah yang pada saat ini dimiliki oleh yang mulia surga keempat Sebaiknya Yuan bayi juga jangan menahan apapun karena jika tidak Ia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya Menanggapi perkataan Xiaoyan ini pada saat ini kilatan cahaya segera muncul di tangan Yuan bayi Sebuah pil muncul dan Yuan bayi segera berkata bahwa ini adalah ramuan suci tingkat 9 untuk membasmi kekuatan spiritual Segera setelah itu pil memancarkan aroma yang kuat dan menyebar ke segala arah Yuan bayi tanpa ragu-ragu segera menelan pil tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya menyipitkan matanya melihat pil yang dikeluarkan oleh Yuan bayi Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat sedih melihat pil yang tidak akan berfungsi di tangan Yuan bayi Terlebih lagi bahkan dengan level Xiaoyan pada saat ini Memurnikan ramuan setingkat itu benar-benar akan membutuhkan waktu dan tenaga Dapat dikatakan bahwa pil tingkat seperti itu benar-benar merupakan harta karun yang sangat berharga bagi seorang alkemis Sementara itu di sisi lain Yuan bayi pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa pil ini dapat menghancurkan segala ilusi Oleh karena itu setelah lepas ia ingin melihat metode apakah yang pada saat ini digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan hanya tersenyum tipis dan tidak segera berbicara dan hanya tersenyum sambil menatap ke arah Yuan bayi Sementara itu Yuan bayi masih memandang ke arah Xiaoyan yang bahkan tidak mengambil tindakan terhadapnya Seiring berjalannya waktu meskipun Yuan bayi pada saat ini masih terlihat meledek Xiaoyan dengan ekspresinya Keringat di dahinya pada akhirnya muncul dan hal ini menunjukkan rasa takut di dalam hatinya Secara logika sesaat setelah ia menelan pir pengusir kekuatan spiritual ini Tidak peduli jenis ilusi apa pun akan segera dipatahkan oleh ramuan ini dalam sekejap Namun setelah 10 nafas berlalu pada saat ini masih tidak ada perubahan di sekitarnya Yuan bayi pada saat ini masih berpura-pura tenang dan hal tersebut benar-benar terlihat konyol di mata Xiaoyan Xiaoyan pun semakin melebarkan senyumnya hingga pada akhirnya Yuan bayi berangsur-angsur berubah menjadi suram Yuan bayi pada saat ini sama sekali tidak merasakan adanya efek dari pil yang baru saja ia telan Melihat hal tersebut Xiaoyan pun seketika sedikit tertawa Xiaoyan lanjut meledek dengan bertanya apa yang terjadi dengan yang mulia surga keempat yang agung Mungkinkah ramuan suci tingkat 9 ini benar-benar telah kada luar mendengar redekan Xiaoyan ini Yuan bayi pada saat ini hanya bisa berdiri kaku dengan mata yang terlihat gemetar Ketidakpercayaan pada saat ini memenuhi wajahnya sosoknya lanjut bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Ilusi macam apakah ini dan ini benar-benar sangat mustahil Yuan bayi pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya tanpa sadar kembali bergumam Mungkinkah ini bukan ilusi Begitu Yuan bayi mendongak pada saat ini ia melihat tiga kelompok api yang masih menyala-nyala bertempur Ia juga melihat ada banyak sosok yang pada saat ini terlihat telah terjatuh dan tampak telah mokat Yuan bayi pada akhirnya kembali dikejutkan dan tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar bukan ilusi Namun jika ini bukanlah ilusi bagaimana mungkin lingkungan di sekitar bisa terlihat seperti sebuah ilusi Mengapa lingkungan ini berbeda dan dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan Kekuatan Yuan bayi juga pada saat ini belum menghilang dan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan Tampaknya ia pada saat ini benar-benar hampir tertipu oleh Xiaoyan dan ini benar-benar bukan sebuah ilusi Namun jika begitu permasalahannya dengan kekuatan yang ia miliki bagaimana mungkin Xiaoyan bisa berhadapan dengannya Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali bergegas menuju ke arah Xiaoyan Origin ki yang kuat juga pada saat ini kembali melonjak dan menderu ke arah Xiaoyan Menghadapi raungan dari Yuan bayi Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mengelak dan masih tetap berdiri dengan tenang Namun begitu Yuan bayi hendak mendekati Xiaoyan sosoknya tiba-tiba berhenti Bersamaan dengan tubuh fisik Yuan bayi yang berhenti Tetapi jiwanya pada saat ini masih bergegas keluar Yuan bayi langsung menembus Xiaoyan dan semua serangannya pada saat ini tidak bisa digunakan Sosoknya pada akhirnya seketika menoleh dan ia bisa melihat bahwa tubuh dengan jiwanya pada saat ini langsung terpisah Barulah pada saat ini Yuan bayi menyadari sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dari Xiaoyan Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan yang tersenyum dan mengangkat tangannya Api putih pada saat yang bersamaan langsung membombong ke langit dan dari sudut pandang jiwanya Yuan bayi menyaksikan tubuh fisiknya pada saat ini dibakar oleh api putih Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini melambaikan tangannya dan Xiaoyan benar-benar menarik cincin penyimpanan di jari dari Yuan bayi Yuan bayi pada saat ini benar-benar kehilangan tubuh fisik dan hanya tersisa kekuatan spiritualnya Ia tidak mengetahui metode apa yang pada saat ini digunakan oleh Xiaoyan tetapi dengan tubuhnya yang dihancurkan Dapat dikatakan ia pada saat ini benar-benar telah dikalahkan dan selama Xiaoyan menyerang jiwanya Ia benar-benar akan menghilang Yuan bayi pun berpikir bahwa ia pada saat ini sepertinya harus segera melarikan diri Yuan bayi berpikir secara logika jiwa akan dapat menembus ruang dan langsung pergi dari tempat ini Namun ketika Yuan bayi berusaha untuk melesat pada saat ini Ia benar-benar tidak bisa merobek ruang di sekitar Ia menemukan bahwa ruang disini dipenuhi dengan batasan yang sangat kuat Ia juga seketika teringat bahwa ruang disini dibentuk oleh sosok bernama Tantu yang merupakan sosok keabadian Oleh karena itu bagaimana mungkin ruang yang diciptakan oleh seorang keabadian akan dapat dengan mudah dirobek oleh seorang dogat Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah jiwa dari Yuan bayi Tatapan datar Xiaoyan ini seketika membuat Yuan bayi merasa sangat ngeri Yuan bayi tahu bahwa ia pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa melarikan diri Ia hanya bisa tersenyum pahit dan pada saat ini bertanya bagaimana Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan labu harta karun Pada saat ini labu harta karun telah membuka delapan matanya dan masih terus-menerus melahap jiwa Melihat labu harta karun di tangan Xiaoyan ini mata Yuan bayi pada akhirnya tiba-tiba membekuk Ia terkejut sebelum akhirnya bertanya bukankah ini adalah labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pun sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama dari labu tersebut Tetapi nama itu memang cocok dengan kondisi fisik dari labu yang memiliki sembilan mata Di sisi lain Yuan bayi pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan Mengapa Xiaoyan memiliki benda yang begitu ajaib Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengarahkan labu dewa bermata sembilan ke arah jiwa Yuan bay Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan bisa mengetahuinya setelah ia masuk dan bertanya Yuan bayi pun hanya bisa tersenyum pahit dan sosoknya pada saat ini benar-benar tidak bisa melawan Jiwanya pada akhirnya tersedot dengan kekuatan hisap yang sangat kuat Yuan bayi pun lanjut berkata bahwa meskipun ia sudah mokat Karena Xiaoyan telah benar-benar tereksos maka aliansi dosian tidak akan membiarkannya pergi Xiaoyan pun tersenyum dan berkata sungguh sangat disayangkan Xiaoyan juga tidak akan pergi Xiaoyan juga tidak akan melepaskan orang-orang yang telah membuat aliansi dosian berubah Sebelum Yuan bayi dapat berbicara lagi jiwanya pada saat ini benar-benar telah sepenuhnya dilahap oleh labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pun memandangi labu dengan tatapan sedikit ngeri Setelah melahap jiwa Yuan bayi mata kesembilan dari labu pada saat ini perlahan terbuka Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa kegunaan dari labu ini seharusnya lebih besar dari apa yang pernah Xiaoyan bayangkan Xiaoyan memiliki ketertarikan untuk mempelajari mengenai labu ini secara detail Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mempelajarinya dan Xiaoyan segera kembali menyimpan labu bermata sembilan Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat ke lapaknya dan menatap ke arah tiga jantung api yang pada saat ini masih bertempur Meskipun kedua jantung api Xiaoyan pada saat ini menekan raja api iblis tetapi mereka tidak sepenuhnya bisa menghancurkannya Xiaoyan pada akhirnya mengertakan gigi dan pada saat ini segera memerintahkan kepada bayan dan api abadi Xiaoyan berkata agar mereka segera kembali ke dalam tubuh Xiaoyan dan memberikan Xiaoyan kekuatan mereka Biarkan Xiaoyan pada saat ini mencoba untuk menekan makhluk tersebut Mendengar tekanan suara dari Xiaoyan ini bayan dan api abadi segera mengikuti instruksi dari Xiaoyan Mereka menyadari bahwa sepertinya Yuan Bai benar-benar telah dihabisi oleh Xiaoyan dengan mudah Tetapi meskipun begitu sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini sedikit menyesal setelah menggunakan tiga aura dari bayan Menghabisi seorang dogat bintang lima dengan kartu trup seperti ini benar-benar dikatakan membuang-buang harta karun Tetapi meskipun begitu sisa energi dari penggunaan aura bayan ini masih tersisa dan masih bisa digunakan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain raja api iblis pada saat ini kembali mengembun menjadi bentuk iblis dan menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin Sosoknya pada saat ini melihat Xiaoyan dengan tatapan ganas Sosoknya lanjut berkata jika ia memiliki nyali maka biarkan ia menjadikannya sosok terkuat kelima di tubuhnya Menanggapi apa yang dikatakan oleh raja api iblis Xiaoyan pada saat ini berbicara perlahan dengan sedikit meledek Xiaoyan berkata apakah ia tertarik menjadi jantung api ketiga di tubuh Xiaoyan Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan yang terdengar tidak masuk akal sosok raja iblis pada saat ini tertawa terbahak-bahak Saat berikutnya sosoknya lanjut berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana bayan dan api abadi menyerah di tangan Xiaoyan Tetapi Xiaoyan harus mengetahui bahwa di dunia sensi ini setelah orang itu mati tidak akan ada lagi orang yang kedua yang menyamainya Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan sedikit curiga mendengar sesosok yang pada saat ini dimaksud oleh raja api iblis Xiaoyan pada akhirnya bertanya siapakah sosok yang dimaksud oleh raja api iblis Menanggapi perkataan Xiaoyan raja api iblis atau yaoyan pada saat ini masih dipenuhi dengan kemarahan tetapi masih menjawab pertanyaan Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia adalah orang kuat yang telah mencapai level yang tak terbayangkan Xiaoyan juga sepertinya mengetahui sosok tersebut dan yaoyan telah membantunya pada saat itu Ia adalah orang terkuat di dunia sensi yang disebut dengan sosok yang mulia Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenjum sebelum akhirnya mengangguk dan mulai kembali berbicara Dengan nada mendominasi Xiaoyan pada saat ini bertanya Taukah ia siapakah sosok yang mulia? Tidakkah pada saat ini ia merasakan adanya sosok aura dari yang mulia di tubuh Xiaoyan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, yaoyan pada saat ini benar-benar terlihat semakin marah Dapat terlihat dari sikapnya sepertinya ia benar-benar mengagumi sosok dari yang mulia Yaoyan pada akhirnya segera berteriak beraninya Xiaoyan berpura-pura menjadi yang mulia dan Xiaoyan benar-benar mencari kematian Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat malas untuk berbicara omong kosong Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah maju dan api putih serta api abadi pada saat ini seketika tercurah Dua api yang berbeda ini masing-masing menyumbangkan seluruh kekuatan mereka dan menempati separuh tubuh Xiaoyan Di kejauhan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat satu api berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih terpancar dari tubuh Xiaoyan 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 juga tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa tampilan ini benar-benar sangat familiar Begitu perkataannya terdengar pada saat ini sosok Xiaoyan tiba-tiba melesat bergegas Xiaoyan pada saat ini menghantamkan tinju dengan api putih yang bercampur dengan api keabadian Kedua jantung api juga pada saat ini bekerja sama dengan baik dengan Xiaoyan Mereka memaksimalkan kekuatan mereka sendiri dan menunjukkan kekuatan terbaik masing-masing Melihat Xiaoyan yang bergegas Xiaoyan juga pada saat ini tidak berdiam diri Sosoknya segera berubah menjadi wujud manusia dan pada saat ini segera berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan juga berkata bahwa ia akan menyelesaikan pertempuran ini dengan cara manusia Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar berlangsung dengan sangat intens Di tengah-tengah benturan ini Xiaoyan bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh Seperti apa yang dikatakan oleh api keabadian sebelumnya Xiaoyan bisa merasakan ada aura yang terpancar dengan energi hitam yang sangat aneh Keanehan ini bukan karena kuat dan hal tersebut benar-benar tidak bisa dijelaskan oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga pernah merasakan perasaan ini sebelumnya Perasaan ini berasal dari tempat hukuman para dewa dan Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah aura dari dunia lain Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya Mungkinkah ada sosok yang berani masuk ke dunia sensi? Meskipun Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahui banyak hal Tetapi setelah keluar dari tempat hukuman para dewa Xiaoyan masih bisa menebak beberapa hal mengenai identitas dunia luar Selain itu meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak yakin Tetapi gumpalan energi hitam ini pasti akan bisa menjadi petunjuk Namun untuk bisa mengalahkannya pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus menundukkan Raja Api Iblis atau Yaoyan terlebih dahulu Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa membawa benda ini menuju ke kuil kuno untuk diteliti Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaan ini dan kembali fokus dalam pertempuran Xiaoyan menggunakan Yaobeng tetapi tampaknya kekuatan ini benar-benar tidak terlalu berpengaruh kepada Raja Api Iblis Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan tinju yang dibalut dengan dua kekuatan jantung api Banyak benturan pada saat ini terjadi dan kekuatan yang meledak-ledak dari pertempuran seketika melonjak ke sekeliling Suara ledakan ini memenuhi seluruh ruang tetapi pertempuran ini tidak berlangsung lama Pada saat ini energi hitam segera muncul di tubuh Xiaoyan dan seketika mengembun menjadi sesosok manusia Perasaan krisis juga pada saat ini menyebar di hati Xiaoyan bersamaan dengan kemunculan sosok hitam yang mengembun Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya niat membunuh yang sangat kuat yang benar-benar melonjak dari sosok hitam tersebut Sosok hitam ini pada akhirnya benar-benar terlepas dari Yaoyan dan terkondensasi menjadi bayangan hitam berbentuk manusia Ketika Yaoyan melihat sosok ini mengembun Yaoyan pada akhirnya berteriak dengan suara yang dalam Yaoyan berteriak bahwa ia akan mengurusnya dan ia tidak membutuhkan bantuan Mendengar Yaoyan yang berteriak bayangan hitam itu pun tiba-tiba menoleh dan mengangkat tangannya Bersama dengan tangan yang diarahkan ke arah Yaoyan pada saat ini sosoknya seketika terlempar dengan ledakan yang keras Bayangan hitam itu pun kembali menoleh ke arah Yaoyan dan penampakannya pada saat ini sama sekali tidak jelas Yaoyan hanya bisa melihat adanya sepasang mata di wajahnya dengan fitur wajah yang terlihat sangat kabur Perasaan krisis hidup mati yang sangat kuat pada saat ini juga benar-benar seketika menyelimuti Yaoyan Perasaan seperti ini sama seperti seorang mahluk keabadian yang menatap ke arah seorang dogat Kesenjangan kekuatannya benar-benar tidak bisa diperbaiki dan Yaoyan pada saat ini benar-benar merasa merinding Api abadi di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini dengan sungguh-sungguh mulai memperingatkan Xiaoyan Cosoknya berkata bahwa ada yang salah dengan energi hitam ini Ia berpikir lebih baik mereka tidak melawannya dalam situasi seperti ini karena ia benar-benar sangat kuat Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan sesungguhnya menyadari hal tersebut Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut Namun Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada api abadi apakah ia berpikir mereka akan bisa melarikan diri Sementara itu di kejauhan bayangan hitam pada saat ini perlahan-lahan mengangkat lengannya ke arah Xiaoyan Dengan sangat keras energi hitam pada saat ini menyembur langsung dari telapak tangannya dan bergegas menyelimuti Xiaoyan Xiaoyan pun seketika tersadar dan sosoknya melesat mundur Tetapi ketika Xiaoyan hendak bergerak Xiaoyan menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan berusaha Bayan dan jantung api putih juga pada saat ini segera terpisah dari tubuh Xiaoyan dalam sekejap Kedua api ini berinisiatif untuk menyerang tanpa perintah Xiaoyan Keduanya pada saat ini membuat dinding api penghalang yang sangat tebal untuk menghalangi pergerakan dari kabut hitam Keduanya pada saat ini berusaha semaksimal mungkin tetapi kekuatan ini tentu saja terpengaruh oleh kekuatan Xiaoyan Dengan kata lain semakin kuat Xiaoyan maka akan semakin kuat juga kekuatan dari jantung api Tanpa adanya sumber energi yang cukup untuk mendukung mereka benar-benar akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan sosok hitam ini Pada akhirnya ledakan pun segetika terjadi Dalam waktu kurang dari lima tarikan nafas energi hitam pada saat ini langsung menyelemuti dua jantung api Energi hitam ini juga menerobos lautan dinding api dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak Dihadapkan dengan situasi yang seperti ini mata Xiaoyan pada saat ini juga dipenuhi dengan sedikit kepanikan Xiaoyan pada saat ini berpikir dengan cepat bahwa ia khawatir satu-satunya cara untuk melawan sosok ini adalah menggunakan pagoda pemurnian Namun sejak Xiaoyan mencapai kekuatan tingkat dogat Xiaoyan benar-benar tidak bisa lagi memanggil pagoda pemurnian sesuka hati Pada saat ini hal tersebut juga terbukti karena pagoda pemurnian tidak kunjung muncul setelah Xiaoyan memanggilnya Xiaoyan pun menggertakan gigi melihat sosok cahaya hitam yang mengembun kembali dan pada saat ini mengelurkan telapak tangannya meraih kelapa Xiaoyan Mata Xiaoyan pun semakin menyusut dan pada saat ini bergumam kepada Zhan Lao bahwa jika Zhan Lao tidak mengambil tindakan maka Xiaoyan akan mokat Namun tidak peduli seberapa keras Xiaoyan meminta bantuan Zhan Lao pada saat ini pagoda pemurnian benar-benar tidak muncul Krisis hidup dan mati yang sangat kental pada saat ini semakin terasa Namun ketika serangan ini hendak mengenai Xiaoyan kilatan api pada saat ini tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan Kilatan api ini mengambil tindakan tanpa ragu dan memblokir serangan dari sosok bayangan hitam Ledakan seketika terjadi dan sosok Xiaoyan juga langsung terguncang dan terlempar mundur Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa Xiaoyan lah yang memblokir pukulan fatal dari bayangan hitam Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar tuan dari Xiaoyan Apakah Xiaoyan benar-benar merupakan reinkarnasi dari sosok yang mulia Xiaoyan yang baru saja menstabilkan sosoknya pada saat ini segera mengangguk menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan Sementara itu di sisi lain bayangan hitam pun sedikit mundur dan menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini membantu Xiaoyan Xiaoyan juga melihat ke arah sosok bayangan hitam dan sepertinya mungkin hanya Xiaoyan yang mengetahui sesuatu tentang bayangan hitam ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa itu tidak mungkin Bagaimana mungkin reinkarnasi dari yang mulia benar-benar begitu lemah Dengan kekuatan yang mulia bukankah sangat mungkin untuk menyelesaikan hal ini hanya dengan mencantikan jari Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiaoyan Sesungguhnya Xiaoyan juga ingin melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Namun kemampuan ini benar-benar telah menghilang dan Xiaoyan tidak memilikinya Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengeretakan gigi karena pada saat ini Xiaoyan benar-benar membuang banyak waktu Xiaoyan pada akhirnya dengan tegas berkata bahwa ia dulu memang adalah tuan dari Xiaoyan Tetapi sekarang ia hanyalah reinkarnasinya dan ia masih perlu menempuh perjalanan yang panjang Melihat keduanya yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang Energi hitam pada saat ini tampak tidak senang dan bergegas kembali menyerang Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berteriak kembali ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berkata kepada Xiaoyan sebaiknya mereka pada saat ini bergabung menjadi satu Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam seolah-olah memikirkan sesuatu Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini juga geregetan Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa terlalu memaksa Ini adalah keputusan yang sangat krusial dan Xiaoyan hanya bisa berharap Yaoyan akan menyetujuinya Dengan bergabungnya mereka maka kekuatan Xiaoyan akan segera ditingkatkan dan berdasarkan hal tersebut Tampaknya Xiaoyan masih memiliki harapan untuk melakukan pertempuran dengan cahaya hitam Tampaknya Xiaoyan Tampaknya Xiaoyan